Halo, hai, yipi! Bisa kan soal with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin logo menggunakan kanfafri. Pada video kali ini, kita akan bahas logo kuliner, khususnya logo bakery. Teman-teman bisa lihat dulu hasil desainnya akan seperti ini Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya. Seperti biasa Tonton bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pakai template Instagram post Kenapa sih kita pakai Instagram post? Karena template logo yang ada di kanva, ukurannya kecil teman-teman. Bisa dilihat di sini. Ukurannya itu 500 x 500 piksel Kadangkala, ukuran logo ini bisa menyebabkan logonya jadi kelihatan blur waktu digedein Jadi, aku mau buat dia dalam ukuran 1080 x 1080 pixel yang ada di Instagram post template. Kita klik terlebih dahulu ya. Setelah Tonton masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian elemen Kemudian kita akan klik yang shake. Kita klik aja see all ya teman-teman. Kemudian di sini aku mau pakai yang ini teman-teman Kalian juga bisa pakai elemen apapun yang menurut kalian bagus. Kita klik terlebih dahulu Kemudian di sini aku ganti dulu warnanya jadi warna pink karena aku mau ambil tema bakerynya itu yang soft, pastel dan kecewek-cewekan gitu di sini kita ganti dulu untuk kode hexnya FFCCB6 Kemudian aku klik bagian border style dan aku naikin corner roundingnya Setelah itu, Tonton berbesar aja shapenya Kita taruh di bagian tengah Setelah itu, Tonton masuk lagi ke bagian elemen Sekarang kita akan cari shift. Kita klik grafik Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pakai Ada yang tersedia di Canva Pro ataupun Canva Free Karena di sini aku pakai Canva Free jadi aku akan pilih elemen yang ada di Canva Free Contohnya, aku akan pakai elemen yang satu ini Setelah Tonton masukin elemennya ke dalam desain Tonton perbesar dulu aja area elemennya kemudian taruh di bagian tengah Di sini, kita akan crop area bawahnya Jadi, kita akan ambil dari bagian perut sampai kepala aja untuk bagian kakinya kita crop ya, teman-teman kita klik dulu crop kemudian kita perkecil kita crop di sini karena di sini masih kelihatan perpotongannya kita mau tutupin perpotongan tersebut supaya nggak kelihatannya aneh ya, teman-teman Kalian masuk lagi ke bagian elemen kita cari red red flower Nah, di sini ada pilihan gambar flower red yang tersedia di Canva Free Tonton klik aja kemudian kita perkecil kita taruh di bagian bawahnya kita umpetin seperti ini ya, teman-teman Karena di sini aku ambil temanya itu tentang bakery jadi aku akan masukkan gambar cake di kanan dan kirinya Kalau Tonton punya gambar lain misalkan kalian jualannya minuman kalian juga bisa ganti gambarnya dengan foto atau elemen yang berkaitan sama lini bisnisnya kalian Kita masuk ke bagian elemen lagi kita cari cake Kita klik grafik Nah, di sini ada beberapa pilihan gambar elemen cake yang bisa kalian pakai ada yang tersedia di Canva Free ataupun Canva Pro Masih sama, teman-teman di sini aku akan ambil dua yang dari Canva Free Kita klik dulu yang ini yang pertama kemudian yang kedua aku akan pilih yang ini Kita perkecil dulu Oke, sudah kecil kita pindahkan dulu gambarnya ke sini kemudian untuk gambar yang kedua kita pindahkan ke sini Karena di sini bentuk elemennya itu foto kalian bisa klik juga edit foto kemudian kita kasih shadow, teman-teman kita kasih aja yang drop supaya area dari kuenya kelihatan lebih jelas Tonton-tonton klik lagi edit foto kasih shadow dan klik drop Setelah Tonton memasukkan efek shadow ke dalam elemennya kalian di sini Tonton-tonton lihat di bagian atasnya apakah ada tulisan saving pause atau enggak Kalau misalkan ada tulisan saving pause kayak gini kalian geser-geser aja bagian elemennya sampai dia jadi tersimpan Oke deh teman-teman di sini udah ada gambar awan yang ada checklistnya artinya semua perubahan di dalam desainnya teman-teman udah tersimpan selanjutnya kita akan masukkan teks yang berisikan dengan nama bisnisnya teman-teman di sini kita klik dulu teks kemudian kita klik at a heading kita tulisin dulu ya nama bakery-nya misalkan hello bakery kita ganti dulu fontnya karena di sini temanya itu yang cute jadi aku akan pakai juga font yang temanya script yang kesannya itu cute juga teman-teman di sini aku akan pakai font yang namanya tt, milks, script nah ini ada pilihannya tapi tonton pilih yang paling pertama kita pindahkan dulu teksnya ke bagian bawah kita perbesar kita taruh di bagian tengah kita ganti dulu ya warnanya untuk warnanya aku akan ganti dengan C34 C50 kemudian kita akan klik at a subheading kita akan tuliskan moto atau quotes atau tagline yang ada di dalam disisnya kita aku akan tuliskan love at a first by disini teman-teman boleh pilih pilihan font yang mana yang mau kalian pakai misalkan font serif ataupun font sans serif karena disini aku lihat font poppins medium itu bagus jadi aku mau perbesar aja ukuran teksnya tapi supaya berbeda aku akan masukkan letter spacing teman-teman disisa naikkan aja letter spacingnya sesuai keinginannya kalian kemudian kita deketin tagline nya ke nama dari bisnisnya teman-teman kalau teman-teman udah selesai mendesain kalian bisa langsung klik share kalian download downloadnya sebagai PNG kemudian kalian masukin aja ke desain-desain yang mau kalian pakai misalkan packaging logo dan lain-lainnya dan tara sudah deh selesai desain logonya teman-teman gimana simple banget kan semuanya ini menggunakan elemen di canva free aja yuk buat juga versi logo punyanya kalian aku tunggu hasil karyanya kalian tag aku di instagram story dengan hashtag gokanfashion dan mention aku di ekkanioni c-a-n-i-o-n y-nya 2 kalau misalkan tonton ada request tutorial atau konten lainnya kalian bisa tulis di kolom komentar jangan lupa like video ini dan juga subscribe nyalain notifikasinya supaya tonton tau apa upload terbaru dari aku thank you semuanya yang sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati